Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... APPRECIATE SIEMPRE ... ... Terima kasih. 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 untuk sinergitas, kecepatan, dan seterusnya akan lebih lambat. Untuk itu harapannya Pak Bupati dan Pak Gu, mohon izin, kalau itu nanti jadi akan dibangun, maka multi-flying efeknya itu sangat luar biasa. Membangun tambahnya mungkin cuma 1.500 sektor, tapi nanti ada fabrik pakan, ada wakil etri-nya, ada fabrik es-nya, kemudian ada pelabuhannya, akan ada pengunduan listrik, dan seterusnya. Jadi ini akan sangat luar biasa. Denaga kerjanya juga demikian. Kemudian Pak Gu, Bupati, mohon izin, maka di sini kami undang ke kebumen. Di kebumen itu hanya 100 hektar saja. Tenaga kerjanya saja sudah ada sekitar 110. Kalau ini 15 kali lipat, ya paling tidak sudah ada 1.500. Itu hanya pertambahnya. Belum lagi ikutan di atas yang lain. Jadi saya pikir Pak Gu dengan segala orang-orang dan kemandahan hati, mohon izin kami mohon dukungannya. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu ini pertama kami buat kami, tentunya. Tetapi saya punya keyakinan sepanjang kita mau berkomunikasi, baik itu kami di pusat maupun dengan Pak Gu dan Pak Bupati di Penda, Insya Allah persoalan ini bisa kita coba selesaikan dan kita bisa lakukan akselerasi semaksimal mungkin. Saya pikir itu Pak Gu, Pak Bupati dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan di suasana yang masih di suasana natal ini, menjadi meuntungnya baik untuk kita semua dalam rangka peningkatan kesejahteraan di masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya dalam masyarakat pembeli gaya, lebih khusus lagi pembeli gaya udang, yang ada di NTT secara umum dan Indonesia Timur secara lebih kuas lagi. Saya pikir demikian, kalau ada nanti yang belum lengkap di sana sini, nanti secara ikut saya izin akan menyampaikan kepada Pak Agung, Pak Bupati dan teman-teman sekalian. Saya setelah ini juga mau izin kembali ke Jakarta, karena kami akan mengejar semua dokumen-dokumen yang harus kita siapkan, Pak Menteri maunya itu maksimal bulan Januari ini sudah semuanya tuntas. Tahapan selanjutnya, mau izin, adalah kita sudah menyiapkan DKA, DKA itu daftar kegiatan, setelah itu akan muncul PSB, PSB itu adalah kesetujuan sumber pendanaan, kemudian nanti akan dilelang oleh Kementerian Keuangan, KSA, dan setelah itu kalau sudah ada pemenangnya, maka akan jalan pembawaannya. Saya kebayang Pak Gu, di kebumen yang 100 hektare saja, butuh eksavatornya luar biasa, rosernya luar biasa dan seterusnya. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat, begitu di tahun esok ini tinggal menghitung hari, ini sesuatu yang sangat luar biasa, masyarakat NTT pasti akan sibuk, masyarakat Sumba Timo juga pasti akan sibuk, baik aku apalagi. Mohon sampaikan salam kepada Bupati-Bupati di sekitarnya, Pak, jangan jelas, tetapi insya Allah, momentumnya mungkin di Sumba Timo, tetapi ini akan punya multiplayer ke dalam kita. Tenaga kerja nggak mungkin juga terpenuhi langsung dari Sumba Timo, saya yakin pasti dari NTT secara umum-umum, tentunya atas kebijakan Pak Gu, atas kebijakan Pak Bupati, dan diskusi kita semua. Saya pikir itu, saya mohon sekali lagi minta terima kasih, mudah-mudahan hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Saya tutup, bila hidup ikhwal kedaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirjan, Pak Bupati, ini tempat sengaja saya pilih disini, supaya tanggung jawab untuk melanjutkan program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sengaja pilih disini, pilihan pertama disini. Kedua, kenapa disini? Supaya saya ingatkan bahwa negara ini termasuk provinsi, kekayaan terbesarnya ada di laut. Itu kekayaan terbesarnya. Kenapa kita selalu jadi terhapet dan miskin? Karena kita tidak mampu untuk mengerjakan potensi kediaan terbesar. Dia tahu kalau di negara, di dunia, ada satu negara yang cuma komunikasi, cuma satunya. Namanya Norwegia. Itu cuma salmon dia memiliki salmon. Tapi, dia bisa untuk negaranya, walaupun dia memiliki minyak yang cukup besar. Dia punya salah satu negara penghasil minyak cukup besar. Dari negara-negara, apa namanya, sekali lagi ya, segala macam ini termasuk terbesar. Tapi, tidak pernah dimanggung-melanggungkan sumber daya minyak. Tapi, yang bisa terbesar negara itu datang dari budidaya ikan salam. Dari seluruh dunia, kebutuhan komoditi terbesar, itu dari 10 komoditi paling banyak di dunia, itu Indonesia mungkin punya 7-8. Ada budak, ada jang kerapu, ada tuna, ada lobster. Kita memiliki hampir semua. Ada kepiting, ada keripak, ada rumput bau. Tapi, karena memang itu tadi, saya setuju. Inilah menurut diri cara berpikir begini. Ini akan membuat Indonesia akan maju berdepan. Cara berpikirnya begini. Karena ini sebenarnya bukan berpikir baru. Ini sudah lama. Cuma ini dikerjakan. Birokrat Interproship. Ini kan yang benar ini. Cuma kan Birokratnya begitu duduk, Interproshipnya enggak pernah jelas. Ini cara berpikir kita. Sekarang saya lihat Pak Menteri sudah lakukan ini. Khususnya di profeksi, kita kerjakan untuk budidaya keraku. Nah, itu caranya begitu. Itu berhasil. Tapi kalau model nanti, kalau pemerintah jadi ngomong. Kalau dulu pemerintah jadi gabung dengan pengusaha. Pasti kita berhasil. Nah, ini kan model ini sama nih. Enggak ada bedanya. Jadi jangan lupa-lupa nanti, apa namanya, stream funding SDT ini kalau tidak dikembresikan dengan swasta, nanti juga gagal. Pasti gagal. Itu sudah keputusan. Kenapa, Pak Dirjen? Kenapa gagal? Karena motivasinya berbeda. Motivasinya. Orang-orang yang tidak sekerja dengan gaji dan tidak dilihat bahwa ini pendapatan akan membuat mereka akan lompat-lompat jauh. Maka dia sebatas itu aja. Itu sudah hukuman lah. Toh kerja gagal saya terima gaji sekian, toh berhasil pun juga ya, nambah CPP juga sekian. Ya, yaudahlah, gagal-gagal apa-apa, berhasil juga ya, sempur. Jadi, enggak ada motivasi yang begitu luar biasa. Itu berbeda. Berbeda dengan pengusaha. Karena pengusaha, dia bilang kalau gagal dia mati, bayar hutang, berhasil dia menjadi sesuatu. Jadi, tidak ada pilihan lain buat dia. Karena itu memang dua kombinasi. Kombinasi yang hebat, kenapa? Karena pinjamannya ditambah oleh negara. Ini luar biasa. Betul, interest-nya murah. Ini sesuatu yang menurut saya, ini luar biasa. Ini cerdik yang ditabung. Ya, saya sebagai pengusaha, saya lihat, wow, itu cerdik sekali. Karena interest-nya begitu kecil. Lalu, nanti swastanya, yang kembalikan utamnya, ini menurut saya, sebuah cara yang menurut saya sangat clever, sangat cerdik. Dan ini, menurut, ini kalau bisa dibuat, model ini dalam perjalanan kita, dalam apapun, garam, saki, apa saja seluruh kebutuhan-kebutuhan pembangunan kita untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional, itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kita masih hampir ini, hari ini pun Indonesia masih impor 3,7 juta milik per tahun, masih. Kalau kita salah satu panjang pantai ketiga atau keempat terpanjang di dunia, kalau tidak salah itu, kita salah satu terpanjang di dunia. Tapi, itu tetap lagi mengimpor garam dunia. Saya dulu sempat sampaikan, hati-hati, karena garam itu bukan masalah murah atau maaf. Saya sempat dapat dengar, ada Menteri bilang, kita lebih baik impor, karena lebih murah, daripada buat jenis mahal. Ya, tapi tapi itu komoditi yang sangat vital, karena itu strategis sekali. Kalau sekali tidak ada garam, seluruh industri, mati semua. Orang asahi grup yang bikin kaca saja model begini, satu tahun 21 juta, metrik tos. Jadi, karena itu saya katakan bahwa NTT itu tidak biskir. Dan ini, seperti tadi Pak Bupati, Pak Dijay sampaikan, ini tidak ada pilihan bagi seorang Bupati, itu masyarakat NTT untuk ngocok-ngocok bahan lagi. Kalau di hal lagi, itu hal lagi, siung buruh nasib. Nusat negara timur, kenapa? Cara kerja ini bukan cara kerja, orang bawa datang untuk investasi, tapi di situ ada bagaimana orang transfer knowledge di sana. Masyarakat di sekitar Sumba NTT akan belajar tentang knowledge, bagaimana sebuah budidaya udang. Itu sebuah transfer knowledge. Investasi itu bukan uang saja, orang sedang berbawa, tapi juga knowledge orang bawa. Bukan saja knowledge, tapi networking orang datang. Karena bahkan kenal dengan banyak pengusaha, akan kenal banyak segala macam, akan kenal dirinya, akan mudah sekali bertemu dengan direktur-direktur. Bukan mudah sekali, karena mereka akan datang di situ, kalau tidak macet, tarang itu direkot. Dan ini sebuah perjalanan desain ekosistif kerja yang baik. Karena itu tidak boleh dilihat sama teman-teman, tak ada uang 7 triliun. Saya setuju dengan tadi Pak Eros, bukan 7 triliunnya, tapi dampak ikutannya. Bagaimana kita bertemu dengan orang-orang yang punya pengetahuan, bagaimana belajar tentang ekspor ke depan dari, dari, apa namanya, wengaku langsung, berbagai-bagai langkah yang tidak pernah dimiliki hari ini, itu akan dimiliki oleh pulau kecil itu. Jadi itu berbagai hal akan muncul di sana, energi terbarukan. Langsung, ikutannya akan banyak sekali, menurut saya. Nah ini, program ini, proyek ini, bukan saja akan membuka juga dunia, bahwa di sana ada kualitas udang terbaik, ada kualitas energi terbaik, ada sumber daya manusia yang bagus di sana, ada bupati atau pemerintah yang punya pemiliki tinggi, dan itu, itu marketing. Seperti, sebentar saja, itu pulau akan penuh dengan manusia, karena itu. Saya, kalau bagi saya, beli itu bukan hal yang kecil, itu super. Memang kita bicara tunjuknya, tapi dia punya dampak itu super. Itu kita bisa bicara tentang 20-30 triliun, satu kaligus. Di 2025 itu sudah segala macam orang sudah masuk ke situ. Satu, orang akan bicara tentang bagaimana hiburan di situ. Orang bicara restoran, orang bicara tentang tanam segala macam, semua dampak ikutan begitu jauh. Begitu jalan, maka orang bicara energi terbarukan, semua orang menuju ke sana. Maka industri-industri besar yang mau energi bersih, itu akan semua masuk ke situ. Dan itu sangat luar biasa. Jadi karena itu, ini ada pilihan lain bagi kita. Nanti, Bupati kan masih boleh berkembang. Pada saat kalau umpama ini, Tuhan berkenan, semuanya bekerja dengan baik, jalan baik, 2004 itu sudah jalan, maka Bapak Presiden datang, Bupati. Terima di situ. Itu barang yang cukup berkembang. Ini sebuah mujizat ini. Kalau kita lihat sejarahnya, ini sebuah mujizat. Memang ini Tuhan berkenan untuk kasih ke Sumba. Nah, tapi kalau Tuhan sudah kasih ke Sumba, tidak mau, ya mati semuanya. Sudah pasti, tapi saya yakin ini, sebuah momentum mahuwa, teman-teman di Sumba, seluruh Bupati, kemarin kami sudah bertemu, mereka saya bilang, jangan kalian lihat, karena buat investasi, pakarnya pun, nanti bisa dibuat dari cacit, buatnya segala macam, disiapkan segala macam, semuanya lengkap saja. Karena nanti, nama juga stream estate, sampai di lengkap semua, pabrik esnya, pakan udang itu, pakan udang, benih segala macam semua di buat. Saya bilang, satu Bupati siapkan saja pakej saja, siapkan cacing saja, tidak usah untuk dari Jawa lah, untuk makan cacing itu. Saya harapkan, sebuah, program yang sangat baik, diberikan oleh Bapak Presiden, dengan Jokowi Dodo lewat, Pak Menteri, Pak Tenggono, ini depan, penelamanya. Cara berpikirnya itu, memang dia kadang lebih piter, dia lebih kaya saya. Dan karena itu, saya harapkan, pikiran-pikiran brilian seperti ini, harus kita mampu untuk, replikasi di daerah. Itu loh, jadi di Kau Farten pun, kita replikasi ini. Kita bisa replikasi. Saya begitu menjadi guru, saya bilang, kita bisa buat apa pun, kalau, kita bersama-sama dengan, of tech-nya, bersama dengan, risetnya, itu jadi satu-satuan ekosistem kerjaan. Tapi kalau kerjaan sendiri-sendiri, ya pasti gagal. Nah itu, kolaborasi hari ini, dapat diperjaga, mudah-mudahan, apa yang diharapkan oleh Bapak Diten tadi, semua bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, sampai ke atas kembali lagi, Pak Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambut tahun kemudian tadi, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, acara pendapatan-pendapatan kesepakatan antara Dirje Budaya Perikanan Kementerian Kepapi dengan Bapak Diten Sumpah Timur. Akhirnya kata kami mengucapkan terima kasih, mohon maafmatullahi wabarakatuh. Sejarah Tukurangan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. 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 Nama Budaya Salam Kepapi. Budaya Tuhan Sumpah Timur, Dijen, Perikanan Bidaya Perkenanan Bapak Dhani. Terima kasih. Terima kasih.